Inilah ilmu hidup yang belum pernah kamu lakukan. 1. Jika suatu tugas memakan waktu kurang dari 2 menit untuk diselesaikan, lakukanlah segera. Hindari mengulanginya 2 kali untuk meningkatkan produktivitas. 2. Jangan membuat keputusan saat lapar, marah, lelah, atau kesepian. Tunggu setidaknya 72 jam untuk menghindari stres yang tidak perlu. 3. Teknik sederhana untuk menghindari rasa menunda-nunda. Caranya menghitung mundur dari 5 ke 1, lalu segera bertindak saat merasa ingin melakukan sesuatu yang produktif. 4. Pilih satu tugas utama setiap hari yang harus diselesaikan, tidak peduli apapun yang terjadi. Fokus pada satu hal yang benar-benar penting. 5. Jika tidak sungguh-sungguh tertarik pada suatu hal, tolaklah dengan tegas. Hindari melakukan hal-hal yang tidak membawa semangat dan kepuasan. 6. Alihkan tugas kepada orang lain untuk menghemat waktu, memanfaatkan keahlian orang lain, dan fokus pada keahlian Anda sendiri. 7. Jangan abaikan tanda prokrastinasi atau rasa menunda-nunda. Itu bisa menjadi sinyal bahwa Anda membutuhkan bantuan atau harus mendelegasikan tugas tersebut. 8. Fokuskan 90 menit pertama hari Anda untuk satu tugas yang akan membantu Anda mencapai tujuan. Ini memaksa konsistensi dan fokus pada tujuan terpenting. 9. Daripada menetapkan tujuan tahunan, fokuslah untuk mencapai tujuan yang semulanya diatur dalam 12 bulan Anda. Diubah tujuan ke dalam 12 minggu. Ini menciptakan urgensi dan meningkatkan pelaksanaan. 10. Kenali waktu di mana Anda merasa paling bertenaga dan bisa produktif, dan lakukan tugas penting selama itu. 11. Sebagian besar hasil terbaik berasal dari sebagian kecil aktivitas. Fokus pada tugas-tugas yang memberikan hasil terbesar. 12. Tangani tugas yang paling penting dan menantang pertama kali saat pagi hari. Ini memberikan momentum untuk menyelesaikan lebih banyak tugas seharian penuh. 13. Tetapkan batas waktu untuk sebuah pekerjaan agar produktivitas meningkat setiap harinya. 14. Kerja pada satu tugas selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Ulangi siklus ini untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. 15. Hal yang paling penting dalam pengelolaan waktu, pastikan Anda tidur cukup, berolah raga, dan beristirahat dari pekerjaan sesekali untuk menjaga energi Anda tetap tinggi. 16. Jangan terlalu keras pada dirimu, pikiran bawah sadar Anda akan terus bekerja, bahkan seringkali memberikan solusi kreatif tanpa disadari. 17. Bagi tugas yang terlihat berat untuk dilakukan menjadi bagian-bagian kecil, dan fokus selesaikan satu tugas setiap satu waktu. 18. Menghabiskan waktu untuk memvisualisasikan hasil yang diinginkan dari tujuan Anda membantu menjaga motivasi dan kejelasan. 19. Fokus pada lima tujuan utama Anda dan hindari tergoda oleh yang lain sampai kelima itu tercapai. 20. Kembangkan kebiasaan baru dengan meletakkannya di atas list kebiasaan yang sudah ada, membuatnya lebih mudah untuk membangun rutinitas baru. 21. Pertimbangkan bagaimana keputusan saat ini akan memengaruhi diri Anda di masa depan. 22. Fokus pada satu aktivitas tertentu setiap hari untuk meningkatkan produktivitas dan konsentrasi. 23. Beristirahat dari perangkat digital secara teratur untuk mengurangi gangguan dan kebingungan mental. 24. Rutinitas harian yang konsisten, membantu membangun kebiasaan baik dan mengurangi kebutuhan akan kemauan pada hal yang kurang penting. 25. Pertimbangkan dengan seksama sebelum membuat keputusan, memastikan bahwa Anda tidak akan menyesalinya di masa depan. Itulah ilmu hidup yang mungkin tidak pernah atau jarang Anda lakukan. 59. Komun yang membuat ai-dzie- Continue 66. Komun 67. Komun